mohon izin Aki ini nama panggilannya Aki siapa nih biasanya kalau mungkin ke gembor ya di gembor banyak-banyak yang kita di gombor itu dipanggil waktu tahun 82 ya dari tahun 82 dipanggil lagi gembor ketika jaman muda-muda dululah ini ngobrol santai ya kebetulan kita ketua DPD Kabupaten Kuningan Lingas lingkungan anak Sunda ya makanya kan ada di lingas itu ada lingas mengaji ya ada silaturahim bakti sosial saya suka sekali itu apalagi dengan dakwah-dakwahnya bagus-bagus gitu di gembor mau sedikit minta pendapat kan kita tahu nama Ustadz Ujam Bustomi Cirebon ini namanya sudah sangat tersohor sekali ya dengan tekadnya yang selalu menghantam Ujam Bukun ya dia menantang semua dukun-dukun untuk menghubungi santet ya pendapat Ki gembor tentang Ujam Bustomi yang melawan dukun ini kira-kira seperti apa kita ambil dari basic tentang positifnya ya kan siarnya 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 di sini adalah keagamaannya bagus ya kan kabus siapapun orang yang mengerti hal-hal dunia seperti itu maupun agama maupun di luar agama pun ada problem ya karena ini kalau kita seorang muslim malah menurut saya bagus-bagus aja tapi ada syarat di dalam itu jangan kita keluar dari koridor aja sebetulnya ya ketentuan Allah yang hak gitu yang haknya apa ya yang hak-hak batil-batil gitu selagi kita berbuat baik kita berbuat menuju ke jalannya Allah perangnya mereka enggak jadi masalah ya enggak jadi masa ini ke kadang-kadang kan ada sedikit penantangan lah gitu menurutku misalnya gimana gitu Apakah kita diperbolehkan memang mereka juga mau punya ilmu santet misalkan kita tantang ya sudah sudah mengajak terhadap perseteruan itu gimana gitu jadi gini gini-gini karena daya komodona faina tonaka buat janganlah berbuat ingkar jangan pula berbuat munkar bahwa perbuatan yang ingkat dan munkar itu sedusa-dusanya percakapan mulutmu harimau ya kan kita jangan terpancing juga dengan seperti itu kalau kata orang Betawi lu jual gua gua beli gitu kan selagi kita tidak masih ada masalah dengan mereka silahkan tapi kalau misalkan dia mencuat seperti ibu seperti itu ya apa salahnya nggak jadi masalah kita perangi perangi di sini adalah memerangi nafsunya mereka yang bersebut dengan setor yang batil kita bukan melawan apa namanya eh kita untuk bukan kontraindikasi ya jadi istilahnya bukan memusuhi mereka tapi di dalam dirinya mereka mungkin apa wujudnya boleh saja manusia tapi hatinya Allah kita nggak tahu patut kita perangi perangi demi agama demi agama Hai insapin kalau kata Sundama gitu supaya dia jerah kembali kepada Fitro kembali beribadah diri beribadah yang baik berdoa yang baik bersikir yang udah deh insap deh udah insap insap nggak usah lenteh lakuin aja seperti itu kembali kepada diri kembali ke jalannya Allah bagus saya setuju dengan itu tapi kadang-kadang kan di samping memarangi juga kan ada nafsu duniawinya juga kan untuk mencari kecenaran sama harta lah gimana gitu namanya hubut ya hubut dunia loh kita juga hubut masih masih punya anak kecil masih membutuhkan dunia silakan aja dicari gitu tapi yang bagaimana hak-hak yang mesti kita berikan kepada mereka yang membutuhkan semua ada dalam Al-Qur'an sebetulnya ada semuanya Al-Qur'an contohnya kan Alif lambdan min Alif disini ya kalau kita dikobong mah dulu ya kalau dipesan Al-Qur'an contohnya ma'awal li'a'na minal mu'ni'mu a'awal li'a'alif itu adalah iliyin iliyin itu apa Ustaz iliyin itu artinya ilmu ilmunya siapa ya Alif siapa Allah tapi punya sifat apa Rahman Rahim untuk siapa sifat itu kalau insan makhluknya emang manusia aja nggak bisa siapa yang diciptan oleh Allah makhluk kalau ada propaganda antara seton dengan Allah ya emang dari dulunya ya kan sebelum diusir dari surga itu udah ada propaganda karena kesombongannya setan itu setan itu nggak bisa diusir oleh kita Bos nggak bisa kecuali jin ataupun apa mereka ada bisa bersekutu bisa dimanfaatkan segala bagi bagaimana setan itu enggak bisa basicnya manusia sampai akhir hayatnya sampai mau tiba hanya basic manusia itu bertahan nah disini kita letakkan iman contoh nih tentang iman saya sedikit cari simpel aja simpel simpel iman itu ibaratnya gini Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dari mulai akar batang tangkai daun dan menghasilkan buah kandai kata pohon manggah ini atau pohonan itu akarnya rapuh bisa nggak berdaun berkembang dan berbuah ya kan jadi layaknya kita ini akarnya tumbuh-tumbuhan itu harus kokoh harus kuat akarnya bagi tumbuh-tumbuhan di manusia di diri insan mahluk Allah di manusia akar itu harus kuat di dalamnya adalah iman imannya harus kuat batangnya ibadah tangkainya akidah daunnya ahlak silahkan 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 Hai Ustak dikabar aja tidak dengan cara begini kita juga kan siap seperti itu yang penting kita yakin iya betulnya ya kan gitu harus sadar kita kembali kepada Fitro itu eh besok tuh mau mati kita sekarang enak kita bisa duduk berapa jam kemudian mati lagi makan mati udah waktunya bukan Corona aja ya Corona Corona juga mahluk Allah yaitu aja ya kan al-mautubabun mau titulah pintunya mati pasti dijemput mudah pasti jadi mencela mudah susah membina cari persaudaraan sulit tapi cari musuh yang paling gampang kita banyak temen ratusan temen nih kita banyak saudara ribuan saudara masih kurang nah punya yang musuh atuh cuma satu uyang ya kebanyakan hahaha mantap nih kita pelajari gini ada empat sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya satu nipat sifat yang dibenci Allah dan Rasulnya itu satu jangan ragu-ragu dua jangan memaksakan kehendak tiga jangan berlebihan empat jangan mengada-ada empat sifat itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya dimiliki oleh Insan makhluknya kita jangan pelajari yang kedua ketiga yang keempat yang pertama ya jangan ragu-ragu harus yakin optimis jangan pesimis kainal yakin itu seperti itu kenapa derajat kita itu kan diberikan yang sempurna sama sekali coba bayangin 30 juz 30 juz nih ya gitu ternyata Allah punya janji cuma dua nyelip di surat at-tolak ayat dua air ayat tiga awal dua janji Allah yang yang pertama seperti ini kata Allah wameyatakilaha yaja'allahu makhorojan wairzuhu minhaisu laya tasyid artinya siapa hamba-hambaku yang mau mendekatkan dirimu kepada aku kata Allah nitsaya aku akan memberikan jalan keluar dikasih jalan keluarnya sama Allah derajat yang lebih tinggi diangkat oleh Allah derajatnya minhaisu laya tasyid rezeki yang tidak disangka-sangka entah dari mana jalan keluarnya ya ambil muraih janji Allah Allah tidak akan mengingkari yang suka ingkar kita Insan makhluk Allah tidak akan pernah berbohong yang suka berbohong kita juga Insan makhluk in Allah latuhlifu mi'an sesungguhnya aku tidak pernah bohong kata Allah ambil cuma ada syaratnya syaratnya itulah janji Allah yang kedua apa Ustadz wama yatawakal ala Allah fahuwa hasbu wama yatawakal siapa yang mau bertawakal Allah engkau mau kepadaku bahwa apa sih yang kau mau akan aku berikan asalkan patwa Allah menyatam tersurat dan tersirat asal kita mau dekat sama Allah maka kan ada bahasa kata Allah gini kulih ingkuntum dicayakan aku berikan apa keinginan mau dosanya kecil mau dosanya gede mau segudang dosa wawau ghafur kata Allah Allah maaf pengambut Allah maaf bijaksana subhanallah luar biasa maka bertanyalah sama orang ahlinya kalau tidak bertanya sama orang ahlinya tunggu akan kerusakannya yakin ya? betul-betul seputaran jin Aki mau menanyakan sedikit jin ini kan kadang ada yang baik ada yang biasa saja terus kadang juga ada yang mau diperintah oleh dukun nah ini hakikat dia apakah betul dukun-dukun juga menggunakan jin untuk menggunakan ilmu santai ritual-ritual dan yang lain sebagainya jadi kita lari ke ego ya kembali kepada diri artinya kepada rasa pribadinya itu sendiri apakah dia mau mencolimi dirinya sendiri apakah dia mau bersyukur atau bersekutu ataupun tidak tergantung dari fitrahnya tergantung dari hati atau dari dirinya ya kan kan tadi dibilang itu kata Allah itu tidak semata mata aku ciptakan jin dan manusia semua adalah untuk beribadah kepadaku penganut yang mana nih kalau misalnya usat kembali ke usat-usat yang lainnya gak mungkin kan gak mungkin seperti itu contoh ilmu hitam kalau zaman dulu juga kan banyak yang seperti itu tergantung dari media mereka seperti itu ya kan maka jangan dong even jangan dibuat hati itu lemah iya kan dong if gua film itu lalai jangan dibuat lalai kalau imannya lemah coba contoh ya kita merasa punya kerukunan tidak dalam hidup beragama rukun dong agama juga sama coba banyak ngakunya islam banyak ngakunya iman sekarang kita jangan mengaku islam dan iman dulu nih disini kita tanyakan rukun jangan mengakunya islam tapi pertanyakan tentang rukun rukun i islam sudah merasakah diri kita merasa rukun coba camkan itu perhatikan tentang ilmu tentang kerukunan hidup gimana mau kita ngakui islam kita gak punya rasa rukun kok depon isinya lu asid jangan mengakunya iman gak sedikit orang ahli ibadah tapi perilakunya tapi bukan STMJ susu telur masuk madu jaya ya mungkin ya STMJ sholat terus maksyatnya jarang bisa jadi kan bisa jadi Allah pu'alam tapi yang jelas pada dasarnya kita jaman mau pernah bersekutu dengan syaitan jangan pernah mau bersekutu dengan syaitan itu aja gitu karena manusia itu mahluk yang sangat sempurna di mata Allah semata-mata ini masih dikit-dikit saran ya Kiya saya kan belajar youtuber nih saya kalau lagi gak bisa tidur malam lu sendirian nyari-nyari merugai apakah itu hukumnya gimana Ki menurut islam itu ya itu sih tergantung daripada pribadinya yang jelas saya mah menyarankan jangan mau mengusik tentang dunia-dunia itu kalau hanya sekedar tahu dan ingin memahami silahkan aja kalau diusik contoh kita manusia Pak Ujem diam-diam tahu itu kita usik marah gak gitu kan kita juga manusia ada tata salah sopan, santun harus seperti itu minimal untuk silaturahmi ya nah menjalin silaturahimnya itu yang memperpanjang kita rezeki memperpanjang kita usia ya kan ya kan sebelum ablumin Allah ablumin anasnya dulu dengan sesama manusia ayo kan gitu marahnya Allah tergantung marahnya juga insan mahluk makanya kalau dengan orang tua kita harus sopan harus santun apalagi sakitnya itu urus tuh orang tua kita ya kan kenapa itu pembuka pintu masuknya surga itu kita gurus orang tua ente punya duit satu miliar ngasih itu sama orang tua belum tentu bisa kebayar gak bisa dinilai dengan uang kasih sayang orang tua itu gak bisa dinilai dengan uang subhanallah gak bisa bolehkah kita mencari dunia oh diperbolehkan Allah hak kok karena kita hidup di dunia dimelidun silahkan kau cari hidup di dunia sebanyak-banyak seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya tapi jangan terlena jangan keenakan tentang-tentang kita dikasih oleh Allah ini titipan wah harus ingat dong di akhirat harus lu lari tuh ambil rai janji Allah itu rai tuh kejar tuh tentang ukrawi akhirat seolah-olah kita bakal mati besok ngomong enak ngomong enak tapi pelaksanaannya coba sekarang perhatikan dalam sholat ya kan niatnya dari maghrib sampai lima waktu Allahu Akbar dari mulai takwila tur ikram sampai duduk di antara dua sujud dan membacakan tahiyat akhir berdoa bersikir tapi hatinya kacau lagi sama aja tapi selama ini kegiatan Aki apa aja nih kegiatan sih ya apa ajalah silaturahim jawah-jawah saya dengar katanya Aki juga bisa pengobatan apa rugiah mandiri dan rugiah apa rugi ya sampai sekarang masih kita dulunya sebetulnya senangnya dengan magic magic magician ya dari muda sedikit ada atraksi mungkin ya nanti Aki bisa sekarang ada di youtube udah banyak ustadz juga manusia punya hati punya rasa punya perasaan ya hiburan-hiburan ada saya punya rokok nah gitu ini 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 ustadz magic belajar magic belajar magic seperti ini ya ibaratnya seperti ini hiburan-hiburan memirsa hiburan ini seperti begini ini kan rokok ibaratnya kalau kita main magic ini maustadnya main magic sulap-sulap aja sulap-sulap ini rokok bisa hilang karena apa ada dinding pemisah kalau penonton kan gak kelihatan tapi disini kelihatan ibaratnya seperti ini lagi nah kalau bisa ditutup jelas ada dinding pemisah kalau kita buka seperti ini kan gak ada nah kita ambil seperti ini ya itu juga magic juga kan sama kan orang perkirakan ada di belakang karena dinding pemisah oke seperti ini ayo kita main kacamata ya nah seperti ini sama aja kan diup nah udah seperti ini seperti ini nah kita ambil seperti ini loh kok gak ada ayo nah sedikit selesai aja sedikit magic scene nih ya dari Ki Gembor nih jaman dulu nih sering dikira sama saya nih keramat-keramatnya itu aslinya Kiya keramat saya sampai apa sampai kehujanan kemudian lucu di gelap kemudian kemudian temui lagi sehat kemudian juga sehat semua ya siap belajar ngaji dulu ya biaya ya saya sih cuma hanya bisa bendoakan gini aja jagalah diri baik-baik amin amin ya berdasarkan Al-Qur'an gitu iman taqwa kita kepada Allah jauhi larangan Allah turutkan apa yang diperintahnya Allah seperti itu kalau Rasulullah kita menganut kepada Nabi tapi kita Muhammad Rasulullah itu baik kita harus baik Rasulullah itu sopan dan santun ya sopanlah santun di ahli ibadah ikutin ahli ibadahnya jangan pernah mau arogan dalam bahasa tapi kan mulutmu hari-hati ya biarkan mereka berkata apapun anggap aja kita kapilah ya kan anjing menggonggung kapilah berlalu ibaratnya seperti tapi saya hanya memberikan kuatkanlah iman kita dengan betul-betul kokoh iman supaya kita ini tidak terbawa arus dengan hal-hal apalagi zaman sekarang ya itu terbawa yang enggak baik dan segala macam ya saya doangkan aja lah semoga amin diberikan semua kesihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu fihajadu alikal ijabah pun bayakun Allah memberikan teman yang terbaik itu yang hak-hak batil batil insyaallah Oke siap terima kasih dikembur udah ada ucangan kita semua Alhamdulillah ke depannya kita dalam selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala saya juga lindung channel dan jangan lupa Pinsa nanti tolong like dan subscribe aja di orang gaib dan lindung channel nih ya untuk anda semua itu aja yang bisa sampaikan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi Sampurasi Sampurasi Sampurasi